Halo, kembali lagi sama gue Putra Usa. Hari ini gue bakalan ngasih kalian tutorial lagi. Kali ini tutorial yang akan gue kasih adalah bagaimana caranya membuat title tapi seperti seolah-olah pergerakan tulisan tangan. Biasanya di opening gitu dan begitu openingnya masuk gitu nanti tulisan muncul misalnya kayak nama lo atau judul gitu dan itu munculnya seolah-olah kayak dia satu demi satu seperti tulisan tangan. Nah, bagaimana cara buatnya? Kita langsung aja ke tutorialnya. Oke, kita langsung masuk dulu ke Adobe Premiere Pro. Nah, disini udah ada footage yang akan kita beri title font tulisan tangan. Dan gue sengaja masukin ke Premiere Pro dulu nanti ada yang akan gue tunjukin buat kalian untuk mempermudah kalian sebenarnya buat ngeditnya biar gak bolak-balik nanti set di After Effects lalu baru kirim lagi ke Premiere Pro gitu. Dengan langkah ini lebih mudah. Nah, footage yang ada di timeline kalian klik kanan lalu replace with After Effects atau kalian import dia ke After Effects. Nah, setelah kalian import seperti ini kalian mulai menulis font-nya. Ini ada logo T. Klik, lalu klik di footage dan seterserah kalian nulis apa gue beri contoh disini nama gue aja gue perbesar ukurannya agar mempermudah untuk contoh buat kalian. Dan kalau sudah kita nanti memberi efeknya itu dengan pen tool pen tool dulu klik disini ada pen tool klik dan jangan lupa klik lagi logo tanda font yang disini. Kalau yang dibawa ini kan tuh footage nanti kalau pen toolnya yang aktif di footage maka nanti dia nge-pen toolnya di footage dan hasilnya pasti gagal. Jadi, kalian klik lagi logo font dan sorry background berisik banget rumah gue banyak burung dan juga di pinggir jalan berisik banget. Ya udah kita lanjut. Kalau sudah lalu kalian mulai menulis seolah-olah bagaimana sih pergerakan tulisan tangan jadi pen tool ini kan garis ya nah gitu ya garis ini bergerak seolah-olah bagaimana kalau kalian nulis tangan seperti itu kan biasanya kalau tulis tangan nah itu harus mengikuti reelnya kalau kalian menulis dan usahakan garis ini selalu ada di tengah font oke kita lanjut mulai menggambar nah kalau untuk buat melengkungnya kalian tinggal klik klik tahan kiri lalu geser nah ini bakalan nanti melengkung gitu ya sip nah satu lagi beri contoh buat kalian ini sering terjadi waktu kalian mau buat tulisan tangan seperti ini ini kan garis sebelumnya ada nih waktu kalian mau buat garis ini tanda disini kadang suka begini nih lalu pas kalian pindah itu jadi warnanya berbeda nah ini kalau terjadi kalian ctrl z ini harus diulang karena kalau warnanya berbeda berarti dia menjadi sebuah garis pen tool yang berbeda atau dua garis pen tool di dalam satu footage ini dan itu pasti nanti gagal oke dan kalau ini gak bisa juga gak bisa juga kena caranya adalah kalian tarik dulu jauh klik lalu kalian geser ke dalam oke kita lanjut nah kalau sudah kalian sudah menggarisi font ini dengan pen tool sampai beres kalian pergi ke efek lalu tulis stroke nah oke preset stroke ini kalian tarik drag masuk ke font dan dia nanti bakalan muncul di sebelah kiri atas ini seperti ini ada color ada brush size ada brush hardness ada opacity nah setelah itu kalian yang brush size kalian perbesar sampai menutupi tulisan fontnya gitu oke ini sampai fontnya tertutup gitu nah kalau sudah kalian pergi ke timeline ini garis timeline ini kalian paling awal dan kalian yang endnya ini aktifkan dulu stopwatchnya lalu jadikan 0 dan setelah itu kalian maju terserah dimana gitu misalnya disini dan jadikan dia kembali full atau berapa dari seribu seratus persen oke dan kalau sudah nah beres oh sorry 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 kalian pant style harus ganti dulu ke reveal original dan boom dia sudah jadi tulisan tanan dan kalau kalian pengen merubah speednya kalian pergi ke editannya disini kalian rubah disini ada efek kan masuk ke efek lagi lalu ada stroke nah perbesar nah disini ada garis ini garis untuk nanda jarak tulisan ini bergerak kalian bisa atur kalau ini terlalu lambat misalnya kalian bisa geser mendekati biar lebih cepat tulisannya seperti itu atau menurut kalian itu terlalu cepat kalau beser sampai mundur belakang jadi tulisannya lebih lambat pergerakannya nah itu tinggal kalian atur dan kenapa buat import tadi dari dari premiere pro tujuannya seperti ini lihat dan otomatis di premiere pro dia sudah terhubung otomatis dia sudah terhubung di premiere pro jadi kalian tidak perlu lagi di after effect kalian save terus jadi diubah jadi footage jadi video lagi lalu import masukin lagi ke apa project gitu bolak balik itu capek nah dengan cara seperti ini kalian gak perlu bolak balik dia terkoneksi dengan after effect maka apa yang kalian buat di after effect saat ini dia langsung terkoneksi ke premiere pro dan kalau ini masih lanjut masih lanjut editingnya belum kalian prosesnya belum beres jangan lupa disini kalian di after effectnya kalian save oke jangan sampai gak kalau gak nanti suatu saat hari esoknya kalian pengen buka premiere pro itu nanti data error file ini hilang kalau gak kalian save oke jadi segitu aja tutorialnya dan sangat sangat mudah oke itu dia tadi tutorialnya dan bagaimana ternyata sangat gampang dan sangat sangat mudah jadi segitu aja tutorial dari gue buat kalian dan semoga ini bermanfaat dan kalau ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe channel gue ini dan dukung channel gue ini oke sampai ketemu lagi di tutorial lainnya selamat menikmati